Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Jelang laga menghadapi Vietnam di Maidin dan kemungkinan besar Ragnar Orat Mangun akan debut karena sang pemain sudah menyelesaikan proses perpindahan federasi. Namun menariknya jelang laga penting tersebut, Ragnar Orat Mangun mengungkapkan keinginannya untuk pertandingan tim Nas Indonesia melawan Vietnam di Maidin Stadion. Lantas apa itu keinginan Ragnar Orat Mangun bila debut untuk tim Nas Indonesia nanti pada pertandingan menghadapi Vietnam? Apakah harus meraih kemenangan atau tidak perlu menang karena dia memiliki keinginan lain? Mari kita simak komentar dari Ragnar Orat Mangun, saya sangat senang dan bangga karena saya bisa berada di sini. Tentu saja, harapan saya saya bisa mendapatkan debut saya bersama tim Nas Indonesia pada laga menghadapi Vietnam nanti. Dan insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya. Persiapannya berjalan baik, dan saat ini saya sedang berusaha agar tetap bugar dan tidak sakit. Sejauh ini saya masih melakukan beberapa latihan fisik dan siap untuk menghadapi pertandingan. Ucap Ragnar Orat Mangun, selain itu Ragnar juga memuji skuad tim Nas Indonesia saat tampil di Jakarta kemarin. Mereka bermain cukup baik saat di Jakarta, tapi saya yakin kita masih bisa bermain bagus. Kata Ragnar Orat Mangun dengan penuh tekat, nah bro bagaimana menurut kalian dengan keinginan Ragnar Orat Mangun, di mana dia ingin menjalani debut dan menjadi kenangan yang indah. Beri pendapat kalian di bawah ya. Vietnam sepertinya sangat percaya diri jelang laga menghadapi tim Nas Indonesia di Stadion Maidin. Hal ini sepertinya ada campur tangan Philippe Trussier, pelati Vietnam saat ini. Di mana baru-baru ini ada sebuah kabar yang mengatakan Philippe Trussier sudah melakukan analisis terhadap skuad tim Nas Indonesia sebelum match day keempat di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti kita tahu sebelumnya, Vietnam telah menghadapi tim Nas Indonesia pada match day ketiga. Dan pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan Vietnam 1-0 dari tim Nas Indonesia. Jadi oleh sebab itu Philippe Trussier tentu akan melakukan apa saja agar tidak kehilangan tiga poin lagi. Seperti mencari kelemahan tim Nas Indonesia serta mencari cara mengalahkan tim Nas Indonesia pada pertandingan yang akan berlangsung di Maidin Stadion nanti. Beginilah komentar dari Philippe Trussier jelang laga menghadapi tim Nas Indonesia. Kami telah menganalisis dan berspekulasi tentang pendekatan tim Indonesia terhadap pertandingan nanti. Ucap Philippe Trussier seperti dikutip dari media Vietnam Dantri. Apapun masalahnya, saya akan menurunkan pemain-pemain yang berbeda di lapangan nanti. Agar mereka bisa bermain defensif proaktif atau meningkatkan tempo permainan sejak awal pertandingan. Siapapun pemain yang turun ke lapangan nanti, yang jelas mereka dilarang menyerah hingga menit akhir pertandingan. Tegas Philippe Trussier. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton!